Kebenaran hari ini 21 Maret berjudul Meleset dari kesucian Allah Meleset dari kesucian Allah Dalam Roma pasal 6 ayat 1 tertulis Jika demikian apakah yang tidak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kalimat ini tidak bisa dilepaskan dari ayat sebelumnya Ayat sebelumnya mengatakan begini Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang Semua orang telah menjadi orang berdosa Demikian pula oleh ketaatan satu orang Semua orang menjadi orang benar Tetapi hukum taurat ditambahkan Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak Dan dimana dosa bertambah banyak Disana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah Jika demikian Apakah yang tidak kita katakan Bolehkah kita bertekun dalam dosa Supaya semakin bertambah kasih karunianya? Nah itu Jadi semakin besar dosa seseorang Itu semakin nampak kasih karunianya Misalnya kalau ada orang berkata Kepada semua anggota Misalnya anggota masyarakat di satu wilayah Semua hutang kalian saya anggap Sudah beres, lunas Wah senang yang hutangnya 3 triliun Lebih merasa Berkarun Merasa Lebih mendapat kasih karunia Dari yang hutangnya 3 juta Nah kalau begitu Apa kita bikin dosa saja? Supaya kasih karunia Tuhan bertambah-tambah Nah itu salah Perlu diketahui bahwa kata Bertekun dalam ayat ini adalah Epimeno Yang artinya Tetap tinggal di dalam Tetap tinggal bertahan Jika demikian Apakah yang tidak kita katakan Bolehkah kita bertekun dalam dosa Supaya semakin bertambah kasih karunia? Artinya Karena Tuhan Mengampuni dosa-dosa manusia Seberapapun dosanya Kita tetap saja Kita tetap hidup dalam dosa Supaya kasih karunianya tambah besar Pengampunannya tambah besar Nah itu ngawur ini Paulus mengatakan ini Maksudnya adalah Jangan karena Tuhan Yesus Terah memikul semua dosa manusia Maka kemudian orang Kristen Bisa atau boleh hidup Sesuka hatinya sendiri Dan terus menerus Tetap di dalam dosa Gak boleh Harus dimengerti bahwa Yesus Memikul dosa kita Agar kita terbebas dari hukuman dosa Dan selanjutnya Tidak berbuat dosa lagi Jangan karena semua hutang Dibereskan Semua dosa diselesaikan Lalu orang boleh Ya boleh deh Gak berbuat dosa Oh ya enggak gitu Sudaraku Kata dosa Dalam teks ini Hamartia Berarti meleset Atau tidak kena sasaran Secara etimologi Kata Hamartia itu Tidak ada unsur Kejahatan Atau tidak menunjuk Sebuah kefatalan Yang bersifat negatif Tapi hanya bersifat Meleset saja Atau tidak kena sasaran Ini berarti Setelah seseorang Menerima Atau percaya Kepada Yesus Dan dibaptis Maka seharusnya Ia tidak boleh lagi Hidup dalam Keadaan meleset Jangankan hidup Dalam pelanggaran Pelanggaran moral Maksudnya Meleset sedikit pun Gak boleh Ini berarti Harus Hidup dalam Kesucian Allah Seperti firman Tuhan mengatakan Kuduslah kamu Sebab aku kudus Kita harus Mengambil bagian Dalam Kesucian Allah Mengenakan Kudrat ilahi Sama seperti Sempurna Seperti Bapak Nah Mempertimbangkan Penjelasan ini Bisa dipahami Kalau orang Seperti Paulus Yang dulunya adalah Seorang beragama Yang sangat fanatik Dan merasa Dia tidak bercelah Ternyata Belum apa-apa Di dalam Kekristenan Ternyata dia Merasa dirinya Dulu itu jahat Sebab Standar jadi Orang Kristen itu Sempurna Seperti Bapak Serupa dengan Tuhan Yesus itu Luar biasa Nah Sudah Sudah Aku sekalian Orang-orang Beragama Seperti Paulus Memiliki Kebanggaan Dengan Kehidupan Keberagamaan Tersebut Dan merasa yakin Bahwa agamanya Yang paling benar Di luar agamanya Adalah kafir Paulus Paulus Standarnya Standarnya luar biasa Perubahan Perubahan dalam hidup Paulus terjadi Atau berlangsung Dalam dua area Pertama Paulus tidak lagi Mengandalkan Perbuatan baik Menurut Taurat Untuk mendapat Perkenalan Allah Atau mencapai Keselamatan Selain tidak ada Orang yang dapat Sempurna melakukan Hukum Taurat Darah binatang Juga tak dapat Menyucikan Dan membenarkan Dia membutuhkan Darah Yesus Yang dapat Menghapus Dosanya Kedua Tidak lagi Memiliki target Apapun dalam hidup ini Bukan hanya Hidup tidak Bercacat Menurut Taurat Tetapi Tidak bercacat Dalam ukuran Allah Jadi targetnya itu Harus sempurna Seperti Bapak Serupa dengan Tuhan Yesus Dalam hal ini Kalau agama adalah Jalan hidup Menurut hukum Tapi kekristianan Jalan hidup Menurut Pikiran perasaan Allah Atau jalan hidup Seperti Yang pernah dikenakan Tuhan Yesus Dimana Tuhan Yesus Menjadi role modelnya Terhadanya Sudaraku Memang kematian Tuhan Yesus Di kayu salib Menjamin penyelesaian Dosa manusia Berapapun Dan sebesar apapun Dosa Yang dilakukan seseorang Tuhan Yesus Menjamin penyelesaiannya Tuhan Yesus Telah memikul Semua dosa-dosa manusia Di kayu salib Dari dosa Adam Sampai manusia Terakhir nanti Atas dosa Setiap individu Dari dosa seseorang Sejak lahir Sampai Kemungkinan dosa Yang dapat dilakukan Sebelum mati Sudah diselesaikan Dari Dosa Adam Sampai dosa manusia Terakhir Setiap individu Dari dosa Sejak dia sadar Akan kesalahan Dari kecil Sampai tua Selesai Dosa besar diselesaikan Dosa kecil diselesaikan Dosa sedikit diselesaikan Dosa banyak pun diselesaikan Dari hal ini Paulus mengatakan Dimana dosa bertambah Banyak disana Kasih karunia menjadi Berlimpah-limpah Tetapi Hendaknya bukan karena Ada yang menjamin Penyelesaiannya Maka seseorang Boleh berbuat dosa Terus menerus Boleh berbuat dosa Lagi Sudah aku sekalian Kebenaran ini Dapat saya ilustrasikan Seperti begini Seorang anak Yang kalau Begini Kebenaran Ini dapat diilustrasikan Seperti seorang anak Yang kalau Masuk sebuah mal Atau pusat perbelanjaan Belanja Atau membeli barang Apapun Pembayarannya Sudah diselesaikan oleh Orang tuanya Rupanya orang tuanya Sudah menaruh Atau membeli deposit Uang Tak terbatas Untuk menyelesaikan Semua urusan Pembayaran Karena orang tua Sudah menaruh deposit Dalam jumlah Tidak terbatas Maka anak tersebut Belanja sebanyak-banyaknya Jadi semakin banyak Barang yang dibeli Maka semakin Pembayaran Semakin banyak Pembayaran Namun Hendaknya bukan Karena orang tua Sudah menaruh uang Atau deposit Disitu Maka anak tersebut Boleh pergi Kemal dan belanja Sesuka hatinya Demikian pula Dengan kehidupan Orang percaya Bukan karena Tuhan Yesus sudah Menyetiakan Pengampunan Dan penyelesaian Atas semua Dosa di kayu salib Semua dosa kita Di kayu salib Maka kita boleh Berbuat dosa lagi Jangan belanja lagi Di mal itu Belanjalah Di tempat lain Jangan belanja lagi Kita sudah banyak Belanja dosa dulu Sekarang Jangan belanja dosa Lakukan hal lain Yang baik Yang dikendaki oleh Tuhan Kalau dalam konteks Anak tadi Yang dikendaki oleh Orang tua Orang percaya Tidak boleh berbuat dosa lagi Dengan alasan apapun Apalagi dengan alasan Bahwa semua dosa Sudah selesai Di kayu salib Justru penyelesaian Dosa di kayu salib Supaya kita Hidup sempurna Ya Kiranya kebenaran ini Memberkati kita sekalian Saudara Solah Terima kasih Selamat menikmati